Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel Bersama saya Tung Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustaz Danu yang sudah hadir disini bersama kami Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bang J Waalaikumsalam Pak Tung Alhamdulillah Pak Ustaz gini Pak Ustaz Saya beberapa kali menemui Ada teman juga ada orang itu Itu kalau duduk itu kan kadang-kadang suka miring-miring gini itu Pak Ustaz Sambil meringis-meringis Kenapa begitu? Nah itu kan Ternyata lama-lama ketahuan Oh dia menderita wasir Pak Ustaz Ternyata Wasir itu apa? Wasir itu Bolnya keluar Ambeien Nah Ambeien Nah itu Jadi Keluar daging Di daerah Anus itu Pak Ustaz Sehingga duduknya harus miring-miring gini itu Sambil meringis Nah itu Ada juga yang Begitu bangun Ngeplek itu Pak Ustaz War darah Nah sebenarnya Penyakit Ambeien itu Disebabkan oleh Apa sih sebenarnya Pak Ustaz? Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Memang Ambeien ini penyakit rakyat Jadi Kayak Kijang aja naikin rakyat Mobil rakyat Ini penyakit Ambe itu penyakit rakyat Jadi Hampir Semua orang itu Merasakan rata-rata Nah Memang itu ada yang menonjol Keluar Jadi istilahnya itu Pembengkakan anus Istilahnya Pembengkakan anus Kemudian karena itu Diedenkan Ya Dieden Kayak Ngeden Oh Itu jadi kayak Memang harus keluar sih ya Jadi seperti itu Gitu ada tekanan keluar Memang Ada unsur Otot-otot penggeraknya itu Disitu Dengan tekanan pakai Gitu ya Ada Kemudian disitu ada Seperti Akhirnya Terdorong keluar Sebenarnya itu adalah Otot-otot dari Anus yang Sebelum anus ya Usus besar Ya usus besar itu Keatasnya lagi Kedalamnya lagi Itu keloaka lah Daerah situ itu ada Daerah Dimana itu mengunci Nah disitu itu Membengkak semuanya Membengkak Karena memang Pembuluh darahnya Membengkak Nah Disitulah Rasa Seperti Mau BAB terus Rasanya itu Mau BAB Rasanya Jadi kalau itu Bengkak rasanya Mau BAB aja Pengen BAB sih Ada yang mau Keluar sih Gitu Sehingga duduknya itu Sehingga duduknya itu Nggak nyaman Ini padahal Padahal dia sudah Ngeluarin Kotoran Jadi Nggak keluar Memang itu Hanya bengkak dari Perpanjangan dari Usus besar itu Sebenarnya Ustaz itu tadi Itu tadi Ustaz bilang Keluar Keluar Jatuh kebawah Atau gimana Maksudnya Gimana Ngonjol 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 Kayak Mulut dajice Mencucu itu Atau Seperti bola Ada benangnya Gitu Ustaz Bola ada Gimana maksudnya Bola Bimpong Bola apa Bola tenis Meja itu Ada benangnya Yang Terikat ke Apa Anusnya Jadi dia Ngelantung gitu Nggak Ya sebenarnya Kalau Ini Ini Anus nih Yang saya Ini Panjangan dari Usus besar Ini kan gini Pada waktu Ngeden Ini begini Nah Jadi Ini pantatnya Maaf ya Ini pantatnya Ini pantatnya Inilah yang Glembung Inilah Jadi Ambein Ini Kalau Sebagian Dokter ini Disuruh Nusuk Begini Ini masuk Nah Ini Nggak Elastis Karena Ada Kaku Disini Jadi Disini Otot-ototnya Itu Kaku Sehingga Nggak Bisa Elastis Lagi Jadi Kalau Jetuk Gitu Aja Jadi Kalau Engsel Nggak Mau Balik Ceritanya Ada Yang Disuruh Potong Nah Yaitu Akhirnya Memang Sebagian Besar Dokter Memang Dioperasi Dipotong Dijahit Seperti Itu Nah Itu Beliau Yang Ahlinya Dokter-dokter Sampai Penderitanya Itu Nggak Mau Makan Ustaz Takut Jadi Badannya Kurus Jadi Insyaallah Itu Jadi Apa Si Ambeyan Jadi Kalau Saya Anggap Ini Maaf Ya Ini Pantat Ini Pantat Kemudian Nah Ini Anus Dupur Nah Harusnya Kan Begini Nah Ini Begini Nanti Ambeyan Nah Akhirnya Inilah Yang Buat Duduk Nggak Nyaman Karena Yang Menonjol Ada yang Nonjol Itu Sakit Ada yang Sakit Ada yang Nggak Ada yang Sakit Ada yang Nggak Intinya Nggak Nyaman Aja Nah Itu Ambeyan Nah Ambeyan Itu Insyaallah Insyaallah Kalau dari Sisi Akhlak Disebabkan Karena Kaku Di Mana Namanya Di Anus Itu Sendiri Ada Kaku Ototototot Ototototot Begini Nah Ini Ototototot Sini Ini kaku Ini Kaku Ini Itu Sama Seperti Mulut Kaku Mengunci Mengunci Bengkak Berarti Mulut Berarti Orang Itu Insyaallah Yang Selama Ini Saya Meneliti Orang Itu Punya Tipikal Kalau Ada Masalah Itu Diem Dulu Dia Nggak Banyak Ngomong Dia Diem Dia Diem Kemudian Bengkaknya Pembuluh Darah Di Daerah Anus Itu Insyaallah Disebabkan Karena Marah Jadi Nahan Marah Nahan Marah Jadi Kalau Boleh Saya Ceritakan Untuk Teman-teman Seluruh Seluruh Beriman Ini Yang Paling Gampang Adalah Orang Yang Ambeyan Ini Insyaallah Disebabkan Karena Biasanya Di Dalam Keluarga Dia Tidak Mampu Menyerap Baik Buruk Intinya Kalau ada Persoalan Dalam Keluarga Itu Maunya Jengkel Diam Marah Nanti Suatu ketika Dikeluarkan Tapi Kalau Dia Hanya Cuma Sekedar Menonjol Saja Berarti Dia Banyak Diamnya Dia Tidak Banyak Keluar Marahnya Itu Kalau Nonjol Keluar Gini Dia Banyak Diam Jadi Tidak Banyak Orang Yang Apa Namanya Orang Yang Dia Orangnya Diam Rata Rata Insyaallah Dia Nonjol Itu Kalau Ambeyan Itu Nonjol Tapi Nanti Kalau Orangnya Itu Emosinya Meledak Itu Ada Darah Oh Keluar Darah Keluar Darah Karena Itu Termasuk Pembuluh Darah Yang Pecah Mudah Sekali Pecah Di Darah Itu Karena Halus Ya Karena Saking Halus Saya Ingat Mertua Saya Pak Ustadz Itu Dioperasi Sampai Dua Kali Tapi Tetap Tidak Bisa Tetap Keluar Itu Keluar Dan Berdarah Jadi Yang Dioperasi Bukan Dipotong Potong Potong Tetap Keluar Lagi Ya Tidak Tau Jadi Bisa Aja Motong Sebelah Kiri Keluar Yang Kanan Potong Sebelah Kanan Keluar Yang Atas Potong Sebelah Atas Keluar Bawah Akhirnya Dokternya Jengkel Kurang Lebih Ini Hanya Percandaan Jadi Intinya Seperti Itu Jadi Seseorang Yang Terkena Ambein Rata Rata Dia Cenderung Kalau Ada Masalah Diam Kemudian Kalau Ada Jengkel Diam Marah Diam Insya Allah Itu Yang Jadi Ambein Jadi Supaya Nggak Ambein Harus Gimana Luas Jadi Luas Anus Otot Otot Di Anus Itu Harus Luas Jadi Mirip Seperti Mulut Mulut Ini Jangan Diam Elastis Ya Iya Mulut Itu Dibergunakan Untuk Bicara Ngomong Kalau Ada Masalah Bicarakan Musyawaralah Kamu Dalam Segala Urusan Dunia Nah Ini Memang Mulut Memang Kalau Ada Persoalan Musyawarah Jadi Ngomong Itu Nanti Masalahnya Disitu Insyaallah Di mulutnya Ada Masalah Iya Ada Biasanya Biasanya Nanti Kalau Orang Yang Dia Kalau Marah Itu Diem Nggak Mau Ngomong Itu Nanti Lidahnya Kaku Biasanya Nanti Itu Hampir Sama Dengan Anus Kaku Di Daira Anus Kaku Nah Kakunya Inilah Yang Enggak Elastis Sehingga Bisa Ceklup Gitu Jadi Jendol Harus Dimasukin Oh Jadi Kalau Udah BAB Keluar Pas Mau Dibersin Dia harus Ditekan Kedalam Biar Masuk Dia Nggak Bisa Masuk Sendiri Harus Ditekan Ya Karena Dia Prajurit Jadi Nggak Ada Yang Komando Jadi Nanti Caranya Untuk Menyelesaikan Ya Doalah Kepada Allah Mulai Difahami Belajar Untuk Memahami Kehidupan Berkeluarga Diskusi Diskusi Yang Baik Jangan Ada Tendensi Emosi Atau Marah Marah Dilarang Oleh Allah Jangan Marah Bagimu Surga Itu Sudah Jelas Sekali Tapi Banyak Juga Saudara Saudara Kita Yang Masih Marah 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 Dan Marah Nah Seperti Itu Itu Memang Belum Keluar Kalau Marah Sekali Sepuluh Kali Seratus Kali Belum Keluar Nanti Dilihat Dia Marahnya Dengan Siapa Kalau Dia Itu Marahnya Dengan Orang Tua Sebelum Umur 45 Ambil Dia Sebelum Umur 45 Ya Kalau Setelah Kalau Dengan Jadi Bisa 50 Bisa 55 Seperti Itu Insyaallah Wallahu Alam Ya Karena Selama Ini Saya Meneliti Seperti Itu Jadi Kalau Yang Amin Itu Di Umur 55 Itu Ya Saya Langsung Sering Dulu Kalau Ada Masalah Keluarga Sering Ini Disimpen Pak Sama Istri Dan Marahnya Juga Disimpen Ya Ya Sudah Berubah Jangan Seperti Itu Lagi Mohon Ampun Pada Allah Nah Kalau Lagi Insyaallah Kurang Lebihnya Seperti Mohon Ampun Aja Titiknya Itu Apa Ya Gak Mau Ngomong Kalau Udah Jengkel Diem Gak Mau Ngomong Niat Gak Mau Ngomong Niat Gak Mau Ngomong Apalagi Sumpah Gak Mau Ngomong Sama Pasangan Kalau Yang Sumpah Itu Yang Gak Gak Bisa Kembali Biasanya Kalau Dia Sudah Aku Gak Mau Ngomong Lagi Itu Nanti Udah Keluar Gak Bisa Kembali Kembali Dikini Tapi Gak Bisa Sembuh Secara Total Sampai Bisa, kalau di Mekah Al-Mukah Roma, di seperti itu, jadi itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwa kamu walaupun kelihatannya ahli ibadah, kamu masih kurang, yaitu masih marah emosi sengan istri. Nah itu kan ditunjukkan dengan ambeyan, nah cara Allah itu seperti itu, agar dia faham bahwa kemarahan itulah yang sebenarnya memunculkan ambeyan. Insya Allah, makanya itu cara Allah saja. Tapi kalau memang beliau memang enggak paham, ya memang meredah dari marahnya dengan istri. Kalau sudah meredah, ya ambeyan itu hilang. Tapi nanti suatu ketika pada saat sekarang-sekarang ini dia sudah di negeri, dia masih jengkel sama istri, ya ambeyan beneran. Jadi seperti itu. Makanya cerita Haji J tadi, Insya Allah sudah benar, memang itu penelitian saya. Jadi bukan sekedar saya ngarang-nggarang. Enggak, enggak. Karena yang sudah terbantukan sembuh oleh Allah Ta'ala, jadi diizinkan sembuh oleh Allah itu banyak. Ya ambeyan. Dan beliau ya mau jangan ulang lagi ya, Insya Allah ya. Membaik. Cepat itu, bisa cepat seperti itu. Makanya kenapa marah itu dilarang oleh Allah, tidak dianjurkan oleh Rasul, tidak dianjurkan marah maksudnya ya. Jadi, ya karena memang itu, memang tidak dikatakan kamu marah dosa. Emang enggak secara implisin, secara apa namanya, nyata seperti itu. Tapi kan diperlihatkan, kalau jangan marah, bagimu surga. Itu kan, kalau di bahasa kita, itu kan beri bahasa. Berarti kalau dibalik, kalau marah, berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka, berarti orang marah itu dosa. Dosa. Berarti benar ya, suruh ikra Ustaz ya. Iya, benar. Insya Allah seperti itu. Allahuakbar. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustaz mengenai wasir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan juga buat para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Insya Allah. Begitu, sahabat beriman dan para pemirsa, perbincangan kita dengan guru kita Pak Ustaz Danu tentang ambeyan atau wasir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian kita coba untuk mengamalkan, tidak marah, supaya bagi penderita ambeyan atau wasir bisa diberikan kesembuhan oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.